Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tv bangunan channel tutorial bangunan khususnya bangunan-bangunan perumahan dan di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menentukan tinggi gunungan untuk atap model pelana yang ngedrop kayak gitu ya mas bro ya dan kebetulan sekarang saya sedang mengerjakan rumah atapnya model pelana ya dan di gunungan yang ngedrop ini kebanyakan dari kawan-kawan itu banyak yang menanyakan ya di video sebelumnya video rumus tinggi gunungan banyak yang nanya untuk menentukan tinggi gunungan yang ngedrop seperti yang saya kasih tanda ini ya nah kali ini saya akan berbagi cara menentukan tinggi gunungannya dan sangat mudah sekali sebenarnya ya mas bro ya asalkan tau rumusnya dan kita gak usah berlama-lama langsung aja bagaimana cara menentukan tinggi gunungan untuk atap pelana yang ngedrop oke disini saya sudah buat orat-oretan dan ini sengaja saya buat ya untuk membantu menjelaskan kepada kawan-kawan supaya lebih mudah dipahami dan rumah yang sedang saya kerjakan ukurannya 8x6 panjangnya 6 meter lebar ke sampingnya 8 meter dan yang kita bahas dalam video ini yaitu bagaimana cara menentukan tinggi gunungan yang ngedrop nah kenapa saya membuat video seperti ini karena dulu saya pernah membuat video rumus tinggi kuda-kuda atau gunungan disitu banyak ya banyak yang nanyain tentang bagaimana saya menentukan tinggi gunungan untuk yang ngedropnya nah kali ini kebetulan saya sedang mengerjakan rumah atapnya ngedrop model pelana sekalian saya bahas ya jadi untuk menentukan tinggi gunungan yang ngedrop ini nanti dikalikan sama dengan yang dikalikan untuk bentangan yang panjang ya mas bro ya seperti contoh ini rumah yang sedang saya kerjakan ya dananya seperti ini ya jadi ini 6 meter kesini terus tembok yang sebelahnya 5 meter jadi nanti ini ngedropnya disini dan selisihnya ini 1 meter dan untuk kondisi rumah seperti ini ini 6 meter ini 5 meter nanti cara perkaliannya bagi sini mas bro disini saya sudah tulis ya tinggi gunungan ini gunungan yang panjang 6 meter 6 x 34 sama dengan 204 cm jadi per meternya dikali 34 cm ya untuk rumah yang sedang saya kerjakan ini terus nanti untuk yang ngedrop ini sama ya 5 meter dikali 34 tinggi jadinya 170 cm ini 6 meter ini 5 meter dan ini sesuai dengan denah ya jadi ini yang 6 meter dikali 34 ketemunya 204 ini yang 5 meter kali 34 ketemunya 170 cm nah jadi nanti jika sudah dikali-kali seperti ini ya nanti tinggal mengikuti ukuran ini ya mas bro ya seperti contoh ini yang panjang 6 meter ini 6 meter ya saya menggunakan skala juga ini nggak nggak asal ya jadi pakai skala 1 x 25 ini 6 meter tingginya ini 204 terus ini yang 5 meter 170 cm dan ini sudah dijamin rata ya mas bro dijamin ketemu ini nanti lebar sini sama lebar sini sudah dijamin sama jadi nggak perlu khawatir nanti lebar sebelah juta sebelah nah jadi nggak perlu khawatir lagi gitu lagi oke ini ada tambahan lagi sedikit ya mas bro ya jadi untuk menentukan tinggi gunungan kalau pakai rumusnya saya itu mudah sekali ya nggak perlu pakai sinkostan dan lain-lain cukup dikalikan 34 cm untuk rumah yang di bawah 10 meter misalkan rumah 8 meter atau 6 meter 7 meter 9 meter ya gitu dikali 34 cm per meternya ini untuk menentukan tinggi gunungannya seperti yang sedang saya kerjakan ini 6 meter x 34 ketemunya segini terus untuk panjang rumah yang di atas 10 meter ya rumah panjang ini dikali 30 cm saya sudah cukup misalkan rumah 10 meter atau 11 meter dikali 30 cm saja dan nanti jika atapnya ngedrop nanti kawan-kawan dipakai yang mana kalau pakai yang 34 jadi ini ikut dikali 34 kalau pakai yang 30 cm berarti nanti yang ini ikut dikali 30 cm ya gitu ya mas bro ya dan ini pekerjaan gunungan saya sudah selesai nanti selanjutnya tinggal pemasangan balok cor gantung ring balok gunungan dan selanjutnya lagi pemasangan berjaringan dilanjut dengan atap oke terima kasih buat yang sudah nonton video saya semoga saja bermanfaat sampai ketemu video selanjutnya jangan lupa komen like subscribe jika kalian suka sama video saya sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati